Selamat siang, Dr. Bailey. Apa bahasa itu? Indonesia. Ungkapan bahasa Indonesia ini disampaikan oleh salah satu peserta Lomba Mengeja Spelling Bee 2016 yang berlangsung baru-baru ini di National Harbor, negara bagian Maryland yang tak jauh dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Ia adalah charity Jordan, diaspora Indonesia yang turut ambil bagian dalam Lomba Mengeja Skrips National Spelling Bee mewakili negara bagian Washington. Memasuki babak final, kalimat yang harus dieja pun semakin rumit. Karena nihar jangga dan jairan hardware mampu mengeja dengan benar, maka keduanya berhak menggondol posisi yang sama. Niar jangga yang berusia 11 tahun dan jairan hardware usia 13 tahun, juara pertama mengungguli hampir 250 peserta dari seluruh Amerika Serikat, Korea Selatan, Kepulauan Bahama, Jamaica, dan Ghana. Untuk ambil bagian dalam Lomba Mengeja atau Spelling Bee tingkat nasional ini bukan hal yang mudah. Selain harus mampu bersaing dengan lebih dari 200 jagoan pengeja, anak-anak ini juga harus melewati saringan di tingkat sekolah maupun regional. Meski gagal memasuki babak final, Cecilia, ibu charity, perempuan asal Kupang ini mengaku bangga akan prestasi anaknya. Saya bangga dia bisa ikut nasional Spelling Bee di Washington, D.C. Karena usia charity saat ini baru 12 tahun, ia masih punya kesempatan untuk mengikuti Lomba Mengeja hingga tahun 2018 nanti. Usia maksimal untuk menjadi peserta Spelling Bee adalah 14 tahun. Jika berhasil, charity yang bercita-cita menjadi chef ini akan memperkenalkan suku kata bahasa Indonesia ke dalam komunitas Spelling Bee di tingkat final. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. It's a plural noun, euthenics. Euthenics. E-U-T-H-E-N-I-C-S, euthenics. That is correct. Thank you.